Seperti biasa Kang Deddy Mulyadi melakukan aktivitasnya diantaranya menyapa warga dan sekalian berkunjung ke rumah kades perempuan yang cantik dan pemberani. Setiba di rumahnya ternyata ibu kades tidak ada di tempat. Sudah viral di medsos ada seorang ibu kades yang bermasalah dengan rumahnya di Subang. Besoknya, Kang Deddy Mulyadi akhirnya menunggu ibu kades di tempat biasa Kang Deddy Mulyadi nongkrong. Ibu kades muda dan cantik yang bernama Indah, sesuai dengan wajahnya ujar Kang Deddy Mulyadi. Seudikit cerita ternyata ibu kades cantik bernama Indah ternyata seorang kepala desa Ciasem. Desa tersebut adalah tempat leluhur Kang Deddy Mulyadi karena bapaknya berasal dari desa tersebut. Tempat leluhur saya, ibu kepala desa Ciasem baru. Jadi kalau di Haji Patimah, dia akan uasai situ. Dan ibu kades muda dan cantik adalah lulusan dari Universitas Indonesia Depok. Setelah itu, Kang Deddy Mulyadi menanyakan ke ibu kades, program apa yang direncanakan sekarang? Untuk sistem kependudukan desa seharunya dirancang secara update. Lalu Kang Deddy Mulyadi memberikan saran bahkan siap untuk membantu bersama timnya. Sekaligus Kang Deddy Mulyadi menanyakan problem apa yang kemarin sempat viral. Program pembangunan infrastruktur dan ada salah seorang oknum ormas yang protes. Ucap ibu kades. Buat untuk anggaran infrastruktur berapa? Problemnya apa? Sehingga sampai rame-rame. Di hari minggu semua pengecoran sudah dipersiapkan. Tiba-tiba ada oknum ormas yang teriak-teriak protes. Dia tidak mau pengecoran lebar cuma 3 meter. Dia maunya 3,5 meter. Saya dalam sama saya juga masyarakat. Itu ada oknum itu datang teriak-teriak. Hari minggu itu kan yang 3,5 meter. Kalau tidak 3,5 meter dibangun. Kalau cuma 3 meter. Sedangkan ibu kepala desa maunya tetap 3 meter. Dikarenakan kalau lebih dari itu bisa menghantam pagar rumah warga dan tiang listrik. Ucap ibu kepala desa. Kalau dibikin 3,5 meter berarti harus ngebabat. Kalau lebih dari setengah meter itu kenapa yang listrik. Kenapa warga tetap setuju, 3 meter aja. Ternyata dari protesnya oknum tersebut sampai ngegos ibu kepala desa dengan tuduhan korupsi. Ternyata ujung-ujungnya minta duit. Kali diberitain yang tidak-tidak sama dia. Digos korupsi-korupsi ujungnya minta duit. Dan ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Sehingga Kang Deddy Mulyadi mengkritik problem yang terjadi dikarenakan sistem pengelolaan di desa itu transparan. Sehingga dengan mudah seseorang bisa menekan kepala desa. Dari sisi pengelolaan desa itu sebenarnya paling transparan. Akses orang untuk menekan itu juga mudah. Dikarenakan sudah habis kesabaran ibu kades akhirnya mempiralkan kejadian tersebut bertujuan. Ini udah kesel banget gitu. Udah kesel banget. Udah bisa memberikan efek jurang gitu. Harus berani. Terakhir Kang Deddy Mulyadi memberikan saran. Kita harus berani. Apabila ada orang terindikasi pemerasan dan intimidasi, kita harus laporkan untuk ditindaklanjuti. Ibu sih berani karena bersih. Asan, intimidasi, ya laporin saja. Saran dari Kang Deddy Mulyadi. Untuk ibu kades cantik, pemberani, dan idealis seperti ibu kades bernama Indah yang jujur ini harus... Saya setuju sekemilan tahun kalau kepala desanya benar. Bu, Indah. Oh sudah. Idealis kayak ibu harus tetap ada, gak boleh.